Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat Dimana saja berada Semoga kabar baik untuk anda Dan juga Berkesempatan kali ini Saya Arifin Rusmana Akan membahas tentang Buah pisang Buah pisang Ternyata Sangat populer Di negara Tercinta kita Negara Indonesia Dan juga Sudah tidak asing lagi Dan juga Banyak sekali ditemukan Di sekitar Halaman atau di Kebun-kebun Dan juga biasanya Berada di Sekitar Tepi jalan Para sahabatku Ternyata Pisang juga Bisa di Nikmati Dengan berbagai Cara Bisa dengan Secara langsung Dikonsumsi Atau juga bisa digoreng Dikukus Atau Diolah menjadi Kue Dan lain sebagainya Ya saudaraku Tetapi sebelumnya Kami ajak subscribe dulu Pada channel ini Karena subscribe itu Gratis Atau tidak ada ruginya Supaya kami Lebih selamat lagi Dan juga Supaya Channel ini Berkembang Terima kasih kepada anda Yang sudah subscribe Dan juga Tidak hanya Manis Dan juga Lejat rasanya Ternyata Buah pisang Juga mempunyai Berbagai Mangfaat Untuk Kesehatan Tubuh kita Salah satunya Jalah Membantu Mengontrol Tekanan darah Pada Penderita Hipertensi Dengan sering Mengkonsumsinya Buah pisang Maka anda Akan terhindar Dari resiko Sutruk Dan juga Jantung Maka Jangan khawatir Anda Kalau tiap hari Mengkonsumsi Pisang Ini Insya Allah Efeknya Sangat bagus Dan juga Sangat Bermanfaat Sekali Dan juga Mangfaat Selanjutnya Yaitu Bisa Meningkatkan Stamina Melancarkan Pencernaan Menurunkan Resiko Kanker Usus Menjaga Kekebalan Tubuh Meningkatkan Mood Dan juga Ternyata Bisa Meremajakan Kulit Wajah Atau Ati Oksidan Nah itulah Kandungan Daripada Buah Pisang Kalau kita Sering Mengkonsumsinya Dan juga Tidak Hanya Buahnya Ternyata Daunnya Juga Sangat Banyak Manfaatnya Salah satunya Adalah Daun kering Atau Bisa Disebut Juga Klaras Daun kering Ini Ternyata Mempunyai Kandungan Yang Banyak Juga Salah Satunya Adalah Mangfaat Daripada Daun Pisang Yang Kering Itu Terbukti Efektif Meredakan Sakit Tenggorokan Dengan Mengkonsumsi Rebusan Daun Pisang Maka Secara Rotin Insya Allah Sakit Sakit Atau Sakit Tenggorokan Anda Maka Akan Segera Sembuh Dan Juga Selain Itu Masih Banyak Yang Lainnya Dan Juga Selain Daripada Bisa Dimanfaatkan Untuk Penyembuhan Dari Bbagai Macam Penyakit Ternyata Daun Pisang Ini Juga Mempunyai Nilai Ekonomis Yang Lumayan Untuk Sampingan Atau Income Kita Salah Satu Ini Daun Bisa Dimanfaatkan Berbagai Aneka Macam Pembungkus Makanan Seperti Pembungkus Tempe Pembungkus Lontong Pembungkus Nasi Dan Lain Sebagainya Bahkan Ada Salah Satu Restoran Ternyata Membutuhkan Daun Pisang Untuk Acara Makan Bersama Di Atas Daun Pisang Dan Juga Untuk Membungkus Pepes Ikan Dan Lain Sebagainya Nah Kebetulan Di Tempat Saya Daun Pisang Ini Sangat Dibutuhkan Untuk Mengingkus Tempe Contohnya Di Satu Satu Kompet Yaitu Kalau Di Dalam Bahasa Jawa Atau Satu Gulung Daripada Daun Daun Ini Yang Sudah Ditata Rapi Itu Bisa Berharga Sekitar Rp. 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 Sedangkan Satu Kompet Ini Bisa Diambil Dari Beberapa Pelapah 4 Sampai 5 Pelapah Nah Ini Seperti Ini Gulungannya Atau Kompet Dan Caranya Sangat Mudah Sekali Cukup Di Seperti Ini Caranya Dipisahkan Daun Sama Pelapah Atau Dahannya Seperti Ini Bisa Set Seperti Ini Pelan Pelan Dan Hati Hati Terus Nah Maka Setelah Terus Selatan Seperti Ini Dikumpulkan Nanti Kalau Sudah Terkumpul Beberapa Pelapah Nanti Baru Dibereskan Dibereskan Juga Ditata Rapis Dan Daun-daun Ini Siap Untuk Dijuah Caranya Sangat Mudah Siapa Juga Misalkan Misalkan Bisa Seperti Ini Karena Kalau kita Tahu Atau Kita Mau Ternyata Banyak Di sekitar Kita Yang Menjadikan Menghasilkan Uang Dari Yang Kita Dapati Di sekitar Kita Ya Mungkin Banyak Orang Tidak Tahu Atau Menilai Atau Menganggap Ini Sebagai Sampah Atau Tidak Bergunak Ternyata Daun-daun Seperti Ini Ternyata Sangat Berguna Dan Juga Mempunyai Nilai Ekonomi Yang Lumayan Untuk Menjadikan Sampingan Atau Pendapatan Sampingan Ini Seperti Ini Caranya Saudara-saudara Ditata Dari Bawah Dulu Diusahakan Yang Paling Bawah Itu Yang Paling Bagus Nah Terus Ditata Yang Kecil-kecil Diusahakan Ditaruh Di Tengah Supaya Nantinya Menjadi Napi Jadi Daripada Daun-daun Pisang Di Tempat Kita Menjadi Kering Secara Basah Jawa Jawa Itu Melaras Dan Juga Nantinya Menjadi Busuk Dan Juga Jadi Sampah Maka Kita Kalau Telat Atau Kita Rajin Ini Bisa Menjadikan Sebuah Pendapatan Sampingan Untuk Ya Luayan Buat Jajan Anak-anak Atau Juga Kalau Banyak Bisa Kita Tabu Bahkan Juga Ada Satu Pelapah Itu Bisa Dihargakan 200 Rupiah Coba Kalau Dari Satu Pohon Itu Ada Dua Pelapah Dan Juga Dari Si Seribu Pohon Udah Berapa Tinggal Kalikan Nah Disitulah Ternyata Banyak Sekali Dan Juga Itu Bisa Dipanen Itu Bisa Dua Minggu Sekali Atau Seminggu Sekali Itulah Sudah Sudah Sekian Terima Kasih